Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my channel And let's study again with me, Anina Seheri Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan belajar lagi untuk persiapan SKB CPNS dosen Kemen Dikbud atau Kemen Ristek Dikti Nah, kali ini pembahasan kita akan mengenai proporsi nilai penulis karya ilmiah dosen Oke, ini berdasarkan POPAK tahun 2019 dan revisinya ya teman-teman So, teman-teman juga boleh cek langsung ke sumber ini Oke, let's check it out Nomor 1, penulis pertama sekaligus sebagai korespondensi Berhak mendapatkan nilai titik-titik dari angka kredit karya ilmiah Dan sisanya adalah penulis pendamping Jadi di sini penulis pertamanya itu ya juga sebagai penulis korespondensi Nah, dia itu berhak mendapatkan nilai berapa? Jawabannya adalah C, 60% Jadi yang 40%-nya kemana? 40%-nya untuk penulis pendampingnya Nah, di sini teman-teman Biasanya karya ilmiah atau artikel itu kan ditulis oleh beberapa orang ya Kadang memang sendirian Tapi lebih sering kalau itu beberapa penulis Nah, ini dia perhitungannya Oke, kita ke soal nomor 2 Nomor 2, jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama Maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing titik-titik persen Dari angka kredit karya ilmiah mereka Dan titik-titik persennya atau sisanya dibagi kepada penulis pendamping Ini beda dari soal yang nomor 1 Dimana kalau nomor 1 tadi Penulis pertamanya juga sekaligus sebagai penulis korespondensi Sementara di sini penulis pertamanya beda Penulis korespondensinya juga beda Lalu ada penulis pendamping Nah, di sini proporsi atau presentasi untuk penulis pertama dan juga penulis korespondensi itu sama Yaitu sama-sama 40% Jadi 40% korespondensi 40% pertama 40 tambah 40 kan 80 Berarti sisanya 20 Yang 20% ini untuk penulis pendamping Jadi jawabannya adalah yang B Soal nomor 3 Nosa adalah penulis pertama artikel di jurnal X Ia juga sebagai penulis korespondensi untuk artikel tersebut Jadi dia penulis pertama ia dan juga sekaligus korespondensi nih teman-teman ya Ia ditemani oleh dua orang penulis lainnya sebagai pendamping Yaitu Annie dan Harry Berapa nilai angka kredit yang berhak diperoleh Harry dari penulisan dan publikasi karya ilmiah tersebut Jika artikel mereka diterbitkan di jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak Nah gini caranya teman-teman Tadi kita tahu ya ketika penulis pertama itu sekaligus sebagai penulis korespondensi Maka 60% nilai angka kreditnya untuk dia Berarti kan sisa 40% untuk penulis pendamping Di sini penulis pendampingnya itu ada dua orang yaitu si Annie dan Harry Jadi kalau 40% dibagi dua itu kan 20% Jadi si Harry dapat 20%-nya Si Annie juga 20%-nya Dan yang ditanya adalah nilai angka kredit untuk Harry Jadi 20% dari nilai angka kredit yang paling tinggi untuk publikasi karya ilmiah Di jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak Yaitu berapa? Yaitu 40 Nah teman-teman untuk ini bisa cek di video saya yang lain ya Oke Nah jadi 20% dari 40 itu adalah 8 So the answer is D 8 Nomor 4 Ahmad menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi kementerian teknik T Peringkat 3 Atau Sinta 3 ya Ia adalah penulis pertama dan ditemani Ali sebagai penulis korespondensi Berapa nilai angka kredit yang Ahmad peroleh dari karya ilmiah ini? Nah teman-teman disini hanya ada dua penulis Yaitu penulis pertama dan juga korespondensi Yang ditanya adalah penulis si Ahmadnya Penulis pertama ya Nah jawabannya begini Kalau dia hanya terdiri dari dua orang Yaitu sebagai penulis pertama dan korespondensi Masing-masing itu mendapatkan 50% Nah untuk ini teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya Lalu Ketika karya ilmiah itu dipublikasikan di jurnal nasional Terakreditasi kementerian teknik T Peringkat 3 Itu nilai maksimalnya itu 20 Maka 50% dari 20 adalah 10 Kenapa jawabannya adalah yang C Soal nomor 5 Salsa menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi kementerian teknik T Peringkat 1 atau Sinta 1 ya Ia adalah penulis pertama dan ditemani Ali sebagai penulis korespondensi Selain itu Mereka ditemani Lala, Lili, dan Lulu sebagai penulis pendamping Jadi ada 5 ya Berapa nilai angka kredit yang Ali peroleh dari karya ilmiah ini Yang ditanya Ali sebagai penulis korespondensi Kita cari ya So disini teman-teman bisa lihat ya Kalau ada penulis pertama Penulis korespondensi Lalu ada penulis pendamping Disini penulis pertama dan korespondensi Itu presentasinya dapatnya sama Yaitu sama-sama 40% Sisanya kan 20% berarti nih Nah 20% ini dibagi Kepada berapa banyak jumlah penulis pendampingnya Disini jumlahnya ada 3 Maka 20% dibagi 3 orang Nah berapa bisa dicari ya teman-teman Karena yang ditanya disini adalah si Ali Bukan Lala, Lili, dan Lulu Nah Ali kan 40% ini dapatnya Karena dia adalah penulis korespondensi Maka 40% dikali dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan Ketika mereka ini menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal nasional terakritasi kemenristek dikti pada sinta 1 atau peringkat 1 Dan itu senilai 25 kalau peringkat 1 Kalau peringkat 2 juga 25 3, 4, 20 Kalau yang 5, 6, 15 Nah kita kembali ke sini Jadi 40% dari 25 itu adalah 10 Maka jawabannya adalah C, 10 Untuk nilai maksimal yang bisa didapatkan ketika karya ilmiah itu dipublikasikan di jurnal apa Atau dipresentasikan di seminar apa Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya Oke teman-teman So this is the video about perhitungan angka kredit terkait dengan penulisan karya ilmiah Nah untuk teman-teman yang sudah like, comment, share, and subscribe Thank you Semoga bermanfaat Dan untuk yang belum Boleh like, comment, share, and subscribe this channel ya Semoga bermanfaat Dan semoga takdir baik Tuhan berikan kepada kita Sehingga kita bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kemendikbud Atau Kemendristek Dikti Melalui penerimaan CPNS di tahun ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye